Intro Berarti langsung ya? Kalau kita gak bisa jadi orang baik, paling gak minta orang baik Berarti diminta langsung ya, Stad, sama beliau ini, Stad? Betul, betul Ada beberapa kali mau minta untuk... Berapa kali? 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 Gimana bang? Kenapa alasannya mengajak Ustadz Alapsis? Nah, ketemu Pak Aja di yang pertama, tapi komunikasi terus. Iya, saya telefonan, video kolan. Video kolan. Gimana bang Sandi hari sengaja mengajak Ustadz Alapsis gini? Habiskan kalau memberi cerama itu adab. Sama kayak saya, katanya adab. Ini lagi lapar gini ya. Ustadz sendiri baru anak-anak? Iya nih, ada anakku. Anak-anak? InsyaAllah. Istri gila, Bang. Mana, Mam? Ini ditanyain nih, Mi. Nih. Gabung, Bang. Sireni, bentar. Bang, saya dirinya orangnya selu, santai, utak-love, cool, infay, apa, apa, apa. Tapi semua yang dia jalani, MasyaAllah. Oh, saya merasakan, kalau sudah urus, saya dipikang Bang Sandi, semua kelir. Tanyain, Bang. Rahasianya apa, Bang? Rahasianya apa, Bang? Rahasianya apa? Sireni, Bu. Rahasianya, dia kelas. Sireni, Bu. Jadi kalau bantu orang, selalu ya lah. Dan sekali lagi saya membuktikan bahwa ketika saya punya masalah, beliau salah satu sahabat, jadi ciri-ciri sahabat sejati itu dia datang ketika kita susah. Bukan ketika kita senang. Kalau kita lagi senang, punya nama, punya jabatan, semua kayak gula. Dikerubutin oleh sebut. Tapi ketika kita susah, ada yang mau tampil di samping kita, yaitu adalah sahabat sejati. Nah ini Pak Sandi, dia ngedetepin orang itu di sana orang tadi susah. Satu lagi saat ada doa khusus enggak buat gala ini mungkin. Baik, karena ini adalah syukuran doa, maka ada beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan. Salah satunya adalah doa Nabi SAW. Kalau kita misalnya punya rumah baru, doa yang diajarkan adika adalah Yang ketiga adalah Diberikan keberkanan dan rezeki yang kau hadiahkan kepada anda. Karena banyak sekali orang ketika diberikan nikmat, terus itu memang itu menjelaskan kencana buat dia. Dan mudah-mudahan dengan hatinya ini, Membuat gala insya Allah menjadi anak yang nanti bersyukur. Yang paling penting menjadi aset dunia akhirat buat ayah ibu. Karena buat apa? Punya harta banyak kalau anak nggak jadi soleh dan soleha. Mudah-mudahan kita doakan gala ini insya Allah Menjadi anak yang soleh dan soleha jadi aset buat ayah ibu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grill.